Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan berbicara tentang tumbuhan tembakau Umumnya dari kita tahu bahwa tembakau itu merupakan bahan utama pembuat rokok Nah, ternyata selain sebagai bahan utama pembuat rokok Tembakau juga bisa kita manfaatkan sebagai insektisida organik teman-teman Insektisida yang sifatnya kimia itu otomatis kan lebih berbahaya teman-teman Bagi hewan peliharaan atau bagi anak-anak ya Kalau tidak sengaja tersentuh Nah, kalau insektisida organik itu relatif lebih aman Karena dia akan lebih mudah terurai di alam Lalu dia pun akan bisa lebih sering untuk kita aplikasikan ketumbuhan Dan ya resiko terpapai racunnya pun sangat minimal ya Karena insektisida alami atau organik ini tidak memiliki racun yang keras Seperti insektisida kimia pada umumnya yang ada di pasaran Tembakau yang bernama Latin Nicotia Natabacum Dia itu memiliki kandungan zat alkaloid nicotin Jadi dia itu semacam senyawa ini neurotoksin Jadi kalau misalkan kita implementasikan atau aplikasikan terhadap serangga Dia memiliki efek racun Terutama untuk serangga-serangga yang betul-betul lunak teman-teman Seperti misalkan sibut atau putih daun Nah, di tangan saya ini ada tembakau yang sudah saya beli Dalam bentuk sasetan ya teman-teman Saya beli ini 10.400 biji ini 10.000 harganya Nah, saya beli tembakau yang murni ya Originalnya tidak campur apa-apa Biasanya untuk para perokok ya terutama Sekarang tembakau itu sedang booming teman-teman Mungkin karena harga rokok yang sudah lumayan tinggi ya sekarang ya Saya kurang tahu nih update-nya Mungkin 30.000 atau 26.000 ya Satu bungkusnya untuk rokok kemasan tuh Nah, makanya banyak yang beralih ke tembakau nih Sekarang karena lebih murah sepertinya Saya beli ini 10.400 bungkus yang seperti ini Tapi teman-teman untuk tembakau yang kita gunakan Sebagai inseksisida organik itu Kita harus menggunakan tembakau yang ini Yang murni ya Tidak dicampur dengan apa-apa Karena untuk beberapa pengguna atau pemakai rokok itu Mereka bisa mencari tembakau yang sudah dicampur Dicampur dengan misalkan kapulaga Atau cengkeh Atau misalkan ada juga yang campur dengan kemenyan teman-teman Jadi lebih wangi gitu Menyetralisir bau tembakau yang tajam Nah, tembakau ini Selain ada kandungan nikotin di dalamnya Ada juga tar, benzena, dan arsenik nih Ya, seperti yang tadi saya bilang Nikotin itu dia memiliki zat yang beracun bagi serangga ya Jadi serangga itu Jadi nikotin itu ampuh lah Untuk dijadikan bahan inseksisida organik Bagi ini, bagi tanaman Nah, tentu buat manusia juga berbahaya nih Terutama arsenik, dan tar, dan benzenanya itu teman-teman Kalau untuk nikotinnya sendiri Sebetulnya itu membuat seseorang pada saat merokok Dan tembakau ini dibakar ya Dihisap, masuk ke dalam tubuh Nah, otaknya itu akan menghasilkan neurotransmitter Atau semacam senyawa dopamin Jadi, senyawa dopamin itulah yang menyebabkan seseorang merasa Tenang, rileks, nyaman gitu Nah, tapi pada saat dia merokok itu Semakin dia sering Otak itu akan selalu merasa kekurangan dopamin Nah, itulah makanya seseorang itu menjadi kecanduan rokok Dan dosisnya itu bertambah setiap saat Yang tadinya dia hanya merokok satu hari satu batang Beberapa waktu kemudian, mungkin satu tahun kemudian Dia bisa jadi merokok dua bungkus satu hari Nah, itulah efek dopamin yang ada di nikotin itulah Yang menyebabkan seseorang kecanduan Yang paling berbahaya itu sebetulnya Benzena dan tar-nya teman-teman Pada saat seseorang merokok Dan asapnya itu menempel di tubuh nih Di badan dan masuk ke dalam paru-paru Nah, itulah yang menempel Biasanya kan kita lihat tuh Seseorang yang merokok berat Jari-jari itu suka agak coklat ya teman-teman Atau giginya itu menempel pelak-pelak Nah, itu juga terjadi di paru-parunya Yang bersangkutan Jadi menempel semakin banyak tuh Jadi semakin hitam Nah, itu berpotensi menyebabkan seseorang Memiliki penyakit terkait dengan gangguan paru-paru Penangpasan Dan mungkin bisa jadi kanker Ya, banyaklah efeknya yang berbahaya Sebetulnya yang lebih berbahaya lagi Yang tidak terlihat nih teman-teman Dan pada saat kita merokok Seseorang merokok Atau bergaul dengan para perokok Asapnya itu menempel di badannya dia Dan menempel dan tarinya itu menempel Pada saat dia pulang ke rumah Bertemu dengan anak istrinya Lalu anaknya digendong Anaknya menghisap Atau mencium bau rokok itu Sebenarnya itu membuat anaknya terpapar juga Itu yang didamakan perokok pasif Dan lebih berbahaya teman-teman Jadi ya Sebetulnya rokok itu tidak ada faedahnya Jika kita sendiri yang terkena Ingbasnya tidak berpantai Pada saat keluarga kita Atau orang-orang tercinta yang ada di dekat kita Yang terkena ya Merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita juga teman-teman Jadi ya Pokok itu memang Tidak berfaedah sih sebetulnya Jadi lebih baik kita tinggalkan saja Yos Jinting is Director of Corporate Affairs for Samporna Kami menargetkan untuk seluruh dari segmen pasar Yang jelas program dari pemasaran kami Ditujukan untuk orang dewasa Inilah pentingnya kita untuk sama-sama pahami Bagi kami jelas Rokok itu berbahaya Dan program-program kami Disasarkan untuk mereka yang sudah dewasa Tidak, saya tidak merokok So you don't believe in your product? Bukan begitu Saya tahu rokok berbahaya Saya orang dewasa Dan pilihan saya adalah tidak merokok Oke teman-teman Sekarang kita coba ya Praktekan bagaimana cara membuat Insektisida organik ini Menggunakan tembakau Yuk teman-teman Kita lihat Oke pengaplikasiannya mudah saja teman-teman Disini saya sudah siapkan Satu setengah liter air lah Kurang lebih teman-teman Air Air tawar Sebetulnya bisa lebih cepat Kalau teman-teman Menggunakan air hangat Jadi kita merendam Tembakau Menggunakan air hangat Jadi akan lebih mudah Untuk Ini Larut Tembakau Kedalam air Tapi disini Saya memilih untuk Menggunakan Air putih Biasa Air tawar biasa Ya Kita tinggal masukkan Tembakau Kedalam Air Ini Saya disini Menggunakan Tiga Sarset Ya Bapakau Saya beli Ya Bisa Jadi Semakin banyak Kita Masukkan Tembakau Maka Semakin Kental Ya Teman-teman Tapi Saya rasa Untuk Ukuran Satu Setengah Liter air Tiga Sarset Cukur Sih Teman-teman Ini Kita Masukkan Kedalam Air tawar Kita Tunggu Kurang lebih Satu Malam Teman-teman Jadi Besok Pagi Ini Sudah Bisa Kita Lihat Bagaimana Perubahan Warna Air Jangan Semakin Akan Lebih Kental Akan Lebih Ini Pekat Air Teman-teman Karena Tembakaunya Sudah Larut Kedalam Air Sari-sari Tembakaunya Oke Kita Diamkan Teman-teman Selama Satu Malam Teman-teman Ini Teman-teman Tembakao Yang Sudah Kita Diamkan Selama Kurang Lebih Satu Malam Nah Ini Sudah Lebih Hitam Dari Kemarin Waktu Ketama Kali Kita Masukkan Tembakao Kedalam Air Sudah Seperti Ini Teman-teman Oke Airnya Terlihat Pekat Sekali Teman-teman Dibanding Kemarin Waktu Teman-teman Kita Masukkan Nah Sekarang Kita Tinggal Kalau Kita Lihat Disini Sudah Pucat Tembakao Karena Sudah Larut Zat-zat Kedalam Air Ini Bisa Kita Peras Oke Kita Peras Tembakao Kita Buang Nah Airnya Airnya Bisa Kita Saring Teman-teman Lalu Kita Masukkan Kedalam Wadah Disini Saya Siapkan Wadah Air Mineral Ya Teman-teman Air Mineral Dan Jangan Lupa Kita Pakai Saringan Untuk Menyaring Ini Untuk Menyaring Sisa-sisa Tembakao Daun Tembakao Agar Pada Saat Nanti Kita Pakai Daun Air Cairan Tembakao Ini Tidak Tidak Nyangkut Kotoran Kotoran Di Selang Semprotan Kita Nah Kalau Saya Menggunakan Ini Teman-teman Kain Sebagai Alat Saringan Teman-teman Bisa Pakai Saringan Air Biasa Yang Untuk Teh Oke Sekarang Kita Coba Masukkan Kedalam Botol Pis Botol Saringan Kokus roaring nah ini sudah jadi nih teman-teman bahan insektis tidak organiknya ini bisa bertahan lama teman-teman bisa mungkin sekitar 2 atau 3 bulan ya kalau teman-teman simpan di lemari es bisa jadi lebih awet lagi nah mungkin tapi kalau kita simpan agak lama mengendap ya tembakaunya pada saat teman-teman teman-teman akan pakai teman-teman harus kocok dulu nih agar dia bisa merata lagi teman-teman Oke kita coba ya nanti untuk kita implementasikan ke aplikasikan ke tumbuhan yang ada di sini nah untuk aplikasinya dari seksi sedang organik yang tadi kita buat teman-teman eh ini bisa kita gunakan untuk semua jenis kutu-kutuan ya seperti kutu-kutih atau kutu-kutu tungau walang sangit juga bisa lalu siput ulat juga bisa ini nah caranya adalah seperti ini ya teman-teman ya kita masukkan sekitar 100 jadi kita bikin perbandingan 1 banding 10 ya teman-teman ini kan apa jelas aku ini kan ini sekitar 20 mili ya kita masukkan sekitar 100 mili ke dalam satu liter air nah 100 mili insektisida organik ini kita masukkan ke dalam satu liter air sudah saya siapkan ya semprotannya teman-teman nah oke ini kita bisa simpan teman-teman di tempat yang tidur ya yang subuhnya stabil atau bisa juga teman-teman simpan di umari pendingin atau dibokas ya bisa lebih awas ya kalau dibokas ya sampai 4 bulan kita simpan ya teman-teman nah di halaman rumah ini ada goldenberry ini yang saya tanam teman-teman beberapa kelulus sudah besar ya sudah mulai berbunga nah saya lihat di sini mereka tanaman goldenberry ini ini di diinggapi oleh hama-hama ini kutub putih dan tungau nih seperti kutub putih dan kutub kebul ini harus kita semprot teman-teman agar enggak lebih banyak tuh lihat nah kita tinggal semprot seperti ini menggunakan reseptisida organikan tadi kita buat agar nanti kutub kebulnya itu mati ya teman-teman ini lumayan banyak nih nanti dia akan mengering dan menghitam teman-teman akan mati karena sifatnya organik jadi kita bisa mengaplikasikan atau menyiram tanaman kita lebih sering ya teman-teman mungkin dalam nyangka waktu seminggu sekali ya ya teman-teman ini adalah inseptisida organik yang kita buat dari tembakau ya teman-teman nah ada tiga hal yang membuat hama serangga itu males nih mendekati tumbuhan yang kita semprot menggunakan inseptisida ini yang pertama itu dari aromanya jadi kan karena aromanya tembakau itu enggak enak jadi ya serangga-serangga itu agak males ya untuk mendekati tumbuhan yang sedang kita rawat nah yang kedua itu dari rasanya karena tembakau itu memang aslinya kan rasanya getir dan pahit jadi tumbuhan serangga itu tidak mau memakan tumbuhan yang kita semprot menggunakan inseptisida ini yang ketiga yaitu melalui dari melalui racunnya nah karena memang inseptisida ini mengandung nikotin yang beracun bagi serangga jadi serangga itu agak malas untuk makan tumbuhan yang kita semprot menggunakan inseptisida organik ini selain itu ya aman juga untuk lingkungan karena akan mudah terburai oke terima kasih sudah menyaksikan selera tentang tumbuhan kali ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang begini aja bapak tulis diketik di dinding hukum merokok semua baca komputer satu wajib ada yang berarti merokok nggak wajib kedua sunat mu'akad ada yang bilang sunat mu'akad nggak ada nol yang ketiga mubah boleh tidak ada juga yang bilang mubah makruh berantem lagi haram udah tulis aja tulis kumpul kertasnya kita tabulasi 17% bilang makruh 83% ulama se-indonesia bilang haram dibawa ke sidang pelindung nggak putus juga akhirnya putusnya khilaf ma'bainal makruh wal haram berbeda pendapat antara makruh dengan haram dua-duanya dilarang makruh dilarang dibenci haram dilaknat haram kena dosa makruh dibenci tidak kena dosa tapi dibenci kalau merokok ini kita harus berbetilah 21 hari kita nggak merokok hari ke-22 kita merdeka dari rokok berdasarkan penelitian ada 4.000 racun dalam rokok satu disebut nikotin nikotin itu hanya bertahan dalam darah 21 hari kalau 21 hari kita nggak merokok buang air kecil berkeringat hari ke-22 badan kita sudah bebas dari nikotin dan terhindar dari candu rokok itu hanya 21 hari sedangkan puasa itu 30 hari 4 minggu ada spare waktu seminggu berhentilah merokok 21 hari saja ternyata rokok ini dahsyat kalau kita ambil seikat daun tembakau 5 kg diikat jadi satu itu ambillah daun sawi hijau sawi hijau ikatlah 5 kg mirip bentuknya warnanya mirip baunya aja beda buanglah ke kandang babi dalam 5 menit sawi habis dimakan babi habis ajaibnya daun tembakau satu pun tidak ada babi yang mau makan diinjek-injek sama babi sampai jadi lumpur tidak ada babi mau makan daun tembakau oleh karena itu saya nasihatkan janganlah membuat babi menjadi heran kalau ada orang merokok di depan babi babi heran dia bilang sama kawannya kita saja nggak mau ya supaya kita jadi orang bertakwa tidak rakus dengan yang halal dan jijik dengan yang berhenti dari yang makruh baru kita orang bertakwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati